Baik, kali ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai membuat soal online di Google Formulier. Langkah pertama adalah kita masuk ke Google Drive kita. Kita masuk. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita pilih tanda plus di sini, atau new atau baru. Kita klik, kemudian kita pilih pilihan lainnya. Nah, di sini ada Google Formulier. Kita buka. Oke, di sini ada formulir tanpa judul. Nah, kemudian kita akan membuat Google Formulier ini menjadi soal untuk semesteran bagi siswa. Maka di sini adalah kita buat judulnya adalah Soal Semester Matematika kelas 10. Kemudian di sini, untuk memberikan nama dari formulir ini, maka ini juga sama. Kita klik saja, nanti akan berubah menjadi soal semester dari Matematika kelas 10. Nah, kemudian deskripsinya bisa kita buat. Ini untuk pengisian data, jadi ini perintahnya adalah isi data Anda dengan lengkap. Oke, kemudian tujuhannya ini adalah untuk pengisian data. Jadi yang pertanyaan pertama, ini kita klik. Ini kita buat dengan jawaban singkat, yaitu pertanyaannya kita buat adalah Nama Siswa. Kemudian ini wajib diisi, kita pilih. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini juga masih sama, yaitu jawaban singkat juga. Kita buat adalah nomor peserta. Oke, kita buat nomor peserta. Kemudian ini kita buat wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi satu pertanyaan. Kita buat satu pertanyaan lagi dalam bentuk drop-down, yaitu untuk kelas. Karena kelas yang kita ajar, bisa jadi ada beberapa kelas. Misalnya ini 10 MIPA 1. Kita tambahkan opsi. Ini 10 MIPA 2. Kita tambahkan lagi. Ini 10 MIPA 3. Ini juga wajib diisi. Nah, ini adalah data pokok yang harus diisi anak sebelum mengerjakan soal. Kemudian kita buat bagian yang kedua, yaitu nanti untuk soalnya. Jadi ini untuk bagian soal. Deskripsinya bisa kita buat kerjakan dengan memilih jawaban yang tepat. Seperti itu misalnya. Kemudian kita tambahkan untuk soal baru. Nah, soal di sini kita bisa mengetik, kita bisa juga meng-copy dari file yang sudah ada. Misalnya saya copykan dari salah satu file. Saya ambil. Kemudian di-block. Kemudian kita copy. Kemudian kita klik kanan. Kita pastekan. Maka soal akan ada di sini. Nah, opsinya bisa juga sama seperti tadi. Bisa juga kita ketikkan. Misalnya ini opsinya 71. Yang ini misalnya 102. Nah, di sini kita belum bisa memasukkan kunci jawaban. Kenapa kita belum bisa memasukkan kunci jawaban? Karena di settingan itu belum kita set untuk sebagai kuis. Masih setelannya adalah umum. Jadi, untuk menjadikan soal tadi menjadi soal yang bisa dikerjakan anak, kita ubah menjadi kuis. Caranya klik kuis. Kemudian di sini klik jadikan ini sebagai kuis. Kita lihat setelannya seperti apa. Kayaknya sudah pas. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang sudah muncul kunci jawaban di sini. Yang untuk di-checklist. Kita checklist kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawaban sudah di-checklist. Poinnya juga bisa kita isi berapa poin yang kita kehendaki. Nah, kalau sudah bisa klik selesai. Bisa juga klik untuk menambah soal berikutnya. Kemudian yang berikutnya, seandainya soal kita mencantumkan misalnya sebuah gambar seperti soal ini. Maka kita klik tanda gambar ini. Kemudian dari mana gambar mau kita ambil? Silahkan pilih. Kemudian di sini misalnya mau saya ambil dari komputer. Saya pilih cari. Kemudian kita masukkan gambar dari komputer kita. Kita pilih gambar. Kemudian kita open. Kemudian kita tunggu pengunggahannya. Oke, maka gambar sudah masuk di dalam soal yang kita buat tadi. Ya, sama seperti tadi. Kemudian kita cantumkan jawabannya. Oke, setelah soal jadi seperti ini. Karena soal ini mau kita gunakan sebagai soal semesteran. Tentu waktu harus kita atur. Kemudian kita pilih pengayar. Kemudian kita klik form limiter. Kemudian kita set waktunya. Kita set waktu, kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih waktu dan harinya. Misalnya ini kita pilih untuk hari tanggal 23. Ya, kemudian waktunya. Misalnya besok waktunya jam, katakanlah jam 10. Oke, kemudian kita setting. Nah, kemudian ini pesan yang misalnya mau muncul di saat anak mengerjakannya terlambat. Misalnya, mohon maaf waktu sudah lewat. Kemudian kita save. Maka, seandainya siswa mengerjakan soal ini besok, sesuai dengan waktu yang sudah kita setting, kalau mengerjakannya di atas jam 10 pagi, maka anak tersebut sudah tidak bisa membuka soal tersebut. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.